Menentu hari proklamasi, siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi Kuitang Bendera Merah Putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat Bendera Merah Putih sebagai Bendera Indonesia? Itu adalah Fatwada al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri Palu al-Kherat Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid Buamarkahnya al-Fadri Benarkah Bendera Merah Putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar Jadi jangan, begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak, enggak ada itu Itu suatu, itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan diantara pemimpin kita Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan Dan itu adalah kemerdekaan bangsa Belum ada negara Besoknya baru ada negara Yaitu tanggal 18 Agustus Seperti itu Terima kasih Dan yang ketiga Benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya Jadi ketika itu diperlukan lambang negara Lalu dibentuk panitia Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid Nah lalu ada dua dari sekian banyak Apa bahannya masuk? Dua yang diterima Sultan Hamid Sama Yamin Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada Ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan Maka kemudian diterima Sultan Hamid Tetapi Ada tetapinya Diterima Tetapi begitu Bung Karno melihat Maka dia melihat berbagai hal yang Kurang tepat Maka dia panggil seorang seniman Namanya Dula Lalu dia katakan Dula perbaiki itu Maka diperbaiki Jadi yang kita lihat sekarang Itu bukan asli dari Sultan Hamid Tetapi itu adalah perbaiki Tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dula Faktanya seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Saya menolak Sultan Hamid Sebagai pahlawan nasional Karena Karena pada tahun 1947 Pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jeneral di negeri Belanda Pada tahun itu Kita diburu-buru oleh Belanda Ditembakin dan sebagainya Dia tidur di negeri Belanda Yang lebih dari itu Kemudian ternyata muncul klip-klip Bahwa Republik Indonesia itu Ada karena Habib Wali Songo itu Semuanya Habib Padahal Habibnya baru datang Sesudah Wali Songo meninggal Gitu loh Lalu klip ini Turun Habib ini Imam Bunyol Coba Dibilang itu Habib Sahabuddin Itu dari mana? Kok Imam Bunyol Habib Sahabuddin? Lalu ada hurufatnya Bahwa kakek saya Yang namamu gardam itu Bisa membentak malaikat mongkar dan nakir Katanya Karena menyiksa orang di sebelahnya Orang banyak dosa Dikuburkan di sebelah kakek saya itu Lalu disiksa oleh malaikat mongkar nakir Keluar kakek saya Panggil mongkar nakir Pergi kamu katanya Itu kan hurufat Meskipun ini tidak bisa Merepresentantikan Habib Habib banyak yang bagus Saya punya Habib Habib Quraishihab bagus Saya punya Habib Alwi Shihab bagus Habib Syekh saya kenal Bagus Ada juga Habib Namanya Habib Ahmad Bagus Habib Abu Bakar Yang saya kenal di pesuruhan Bagus Habib-habib ini Mengklaim-klaim begitu Dan orang yang tidak tahu Orang awam Banyak yang percaya Karena ini Habib yang ngomong Habib benar Lalu rasa cinta saya Kepada negara ini Menjadi luntur Seakan-akan ini karena Habib Di situ saya tersinggung Rasa cinta tanah air saya Kebanggaan kepada luluhur saya sendiri Itu bangkit Apalagi kemudian ada Pemalsuan kuburan-kuburan Nama kuburan biasa dibangun Menjadi Habib ini Padahal tidak jelas siapanya Orang bersihara ke situ Ini karena atas fatwa Habib Syibir Di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa Ini kemuliaan Pendahulu kita yang menjadi tersurang Yang kedua muncul kelas-kelas Dalam islam Rumah irama berbicara itu Lalu ada seorang Habib muda Dengan Rumah irama Kamu bohong Tunjukkan Habibnya siapa yang katakan begitu Sudah itu bukan Rumah irama yang membuktikan Netizen ini Habib ini Tanggal sekian Bilang ini Ini dengar Ini Habib ini Sampai tujuh Maksud saya Saya tidak ada urusan Habib itu ya Bagian dari kita juga Tidak apa-apa Bangsa kita juga Tapi jangan juga Dibiarkan Merajalela sesukanya Saya bilang begitu Ada yang mengatakan Kalau Indonesia ini merdeka Dibutuh oleh Habib ini Bung Karno itu Tanggal 17 Agustus Dibantu oleh Habib Siapa gitu Untuk menyatakan kemerdekaan Kita tahu yang bantu itu Jepang Namanya Maida Iya kan Laksamana Maida Laksamana Maida Yang menampung Bung Karno Kalau kamu Mau merumuskan kemerdekaan Biar aman Tidak ada yang ganggu Di tempat saya aja Di kantor dan di Maida Orang Jepang juga membantu Orang Belanda Yang membantu kemerdekaan Ada juga Namanya siapa Edward Duesdekker Yang mendirikan Tiga serangka Belanda juga Orang India banyak Orang Arab Habib banyak Orang Cina banyak Kenapa Kalau dikirim oleh Habib Kita sendiri yang paling dominan Yang lain itu yang membantu Kan gitu Kalau saya Rasa nasionalisme saya Itulah sebabnya Saya mendukung Roma Hirama Gitu aja Jadi ini macam klarifikasi Pesuwek perdebatannya Tidak Iya Baik Pak Afud Terima kasih Pak Jangan Pernahlah Mencintai negara ini Dan bicaralah Bahwa Ada ketidakadilan Dan Mari kita perbaiki Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih Siapa yang memberikan Instruksi Kepada Bung Karno Untuk membuat Bendera Merah Putih Sebagai Bendera Indonesia Itu adalah Fatwada Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri Palu Al Khairat Tepasri Boong Lambang Negara Garuda Siapa yang buat Al Habib Asyarif Hamid Al Gadri Dari Pontianak Tepasri Boong Lagu 17 Agustus Pramuka Lagu Syukur Siapa yang buat Al Habib Husin Al Mutohar Dari Semarang Tepasri Boong Siapa Imam Bonjol Al Habib Muhammad Syahbuddin Beliau Habaib Dari kalangan Bin Syahab Tepasri Boong Dari mulai Aceh Kita kenal Cuk Nyak Din Tuku Umar Seorang Habib Sultan Deli Sultan Palembang Sultan Badaruddin Turun lagi di Aceh Sultan Hasanuddin Habib Tepasri Boong Nggak bisa dilanjutkan Di Ponegoro Ini Ini Itu pasti Berdasarkan yang saya tahu Berdasarkan hasil penelitian saya Itu pasti bohong Pasti bohong Pasti bohong Pasti bohong Itu